NET, kali ini akan mempersembahkan program baru yaitu Big Fish. Big Fish merupakan program kompetisi memancing yang diikuti oleh para pemancing profesional yang ada di Indonesia. Kompetisi memancing yang akan menjelajah ke belahan samudera dan laut yang ada di Indonesia. Para pemancing ditantang untuk berkompetisi mendapatkan ikan target yang sudah ditentukan. Dan episode Big Fish kali ini menampilkan pertarungan antara tim tuan rumah palangpang engler yang dipimpin oleh Amir. Dan tim mendatang Duraking yang dipimpin oleh Haribuana. Dengan keahlian dan kelihayaan yang tinggi, siapakah yang akan memenangkan kompetisi Big Fish kali ini? Kedua tim akan menjelajahi perairan Celetuh, tepatnya berada di ujung barat daya Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi. Wilayah perairan ini dipenuhi banyak terumbu karang. Dengan kedalaman hingga 200 meter, lautan ini terdapat berbagai jenis ikan, salah satunya Giant Travelly. Ikan ini sulit ditaklukan karena mempunyai kekuatan tarikan yang cukup besar. Dengan ukuran yang bisa mencapai 1,7 meter dan berat 80 kilogram. Selain ikan Giant Travelly, yang memiliki kekuatan sebanding adalah ikan Amberjack. Panjang ikan ini bisa mencapai 1,5 meter dan berat hingga 50 kilogram. Akankah tim Duraking yang terdiri dari Hari Buwana? Julius Hermanto Ginsha Putra Yusuf Priyatna Dan Ray Atau tim Palangpang Angler yang terdiri dari Amir Yudi Yudiana Reviem Anangzaki Dan Itong Yang akan mendapatkan ikan target terbesar dan terberat. Akankah mereka berhasil menaklukkan semua tantangan? Saksikan hanya di Big Fish. Waktu kompetisi Big Fish selama 2 hari 1 malam. Bukan hanya kecakapan dalam berstrategi, kedua tim juga harus memiliki fisik yang kuat. Sehingga berhasil melewati berbagai tantangan alam kali ini. Akankah penantang dari tim Duraking berhasil menaklukkan tim Tuan Rumah? Atau tim Palangpang Angler yang berhasil mempertahankan harga diri di perairannya sendiri? Kedua tim mulai melaju menuju spot pertama. Perjalanan menuju spot pertama memakan waktu hingga 1 jam. Berbagai tantangan akan dihadapi oleh kedua tim mulai dari cuaca, waktu, perpindahan spot hingga perahu. Semua tantangan tersebut dikatakan berhasil jika kedua tim mendapatkan ikan terberat dan terbesar. Jadi hari ini kayaknya diawali dengan situasi yang agak nyebelin ya buat tim kita. Karena ternyata mereka langsung ke spot, sementara kita harus nganterin-nganterin barang untuk beberapa bagang. Mungkin ada 12 atau 14 bagang, text time hampir 1 jam setengah, itu nyebelin banget. Sambil nunggu lawan kita yang di belakang, sebaiknya kita tes spot ini. Kita curi star, mudah-mudahan ikannya ada. Sampainya di spot pertama, tim Palangpang Angler langsung mempersiapkan alat pancing dan mereka mulai memancing. Tim Palangpang Angler mendapatkan strike. Ini kayaknya bukan ikan target. Tarikannya sih lumayan berat, cuman kayaknya ini bukan GT ya. Atau mungkin bisa kerapu atau yang lainnya ya. Tarikannya dia larinya gak kenceng ya. Dia pelan kayak apa ya, kayak bemo. Kalau GT tarikannya kenceng. Kasar. Masih GT. Pas pagi-pagi mungkin saya lagi beruntung. Jadi pas begitu strike pertama, saya udah naikin tuh ikannya tuh. Pas setengah jalan, itu umpan disambar lagi. Ya karena saya pakai hooknya atas sama bawah, jadi ikannya dapet dua. Satu umpan, dua ikan. Yang satu kayaknya ini kue lilin, yang satu GT ya. Sementara itu, berikut perolehan ikan kedua tim. Tim Palangpang Angler mendapatkan dua ekor ikan target. Sedangkan tim Duraking masih belum mendapatkan ikan target. Di saat tim Palangpang Angler sudah mendapatkan ikan target, sementara tim Duraking baru tiba di spot yang pertama. Ketika kita nyampe spot yang pertama, teman-teman langsung lempar, posisi jawabat gak berjauhan dengan kapal awat, kita langsung mulai jigging, dan bang! You live strike. Wah, itu keren banget. Akankah tim Duraking mendapatkan ikan target, dan akankah melampaui tim lawan? Ketika kita nyampe spot yang pertama, teman-teman langsung lempar, posisi jawabat gak berjauhan dengan kapal awat, kita langsung mulai jigging, dan bang! You live strike. Wah, itu keren banget. Eh, yang lain angkat dulunya. Yang dekat-dekat kasih jarak. Yang dekat-dekat kasih jarak. Oke, yus. Jadi, waktu tadi kita sampai di spot yang pertama itu, memang kondisi ombaknya gak terlalu kondisif ya. Cuman tadi saya cobain turunin jig, saya coba untuk mainin, ternyata di lemparan yang pertama udah lebih strike. Apakah ini akan menjadi ikan target pertama bagi tim Duraking? Sampai akhirnya strike pertama, satu buah ikan nenggiri yang cukup mengembangkan di tempat yang mengembangkan di tempat yang mengembangkan di tempat yang mengembangkan di tempat yang mengembangkan. Cukup besar berhasil naik ke atas kapal tim Duraking. Namun, sayangnya ikan ini bukan merupakan ikan target. Strike! Dan akhirnya setelah kita berjuang, ya karena kebetulan pakai piranti tackle lingan, terus PE juga banyak kecil, kita pakai PE satu setengah, akhirnya bisa naik, lumayan tenggiri. Size-nya gak terlalu besar, tapi dengan tackle yang sesuai, ya fight-nya bisa lumayan berasa lah. Tapuah sampai di sana, tim Palangpang Engner memutuskan berpindah ke spot berikutnya. Untuk spot pertama, kayaknya ikannya udah pada kabur ya, mungkin kita kesiangan juga sampai di sini. Nah sekarang kita coba spot yang kedua, kira-kira perjalanan satu jam dari sini, masih menggunakan teknik yang sama, slow jigging. Kita coba. Sesampainya di spot, apakah tim Palangpang Engler mendapat keberuntungannya lagi, atau kemalangan yang menghampiri? Ternyata benar, beruntungan tim masih berlanjut. Melalui kail milik Zaki, Palangpang Engler mendapatkan strike. Kali ini ikan memberontak dengan perlawanan jauh berbeda dari yang biasanya. Kekuatan dan bebut ikan yang dirasa sangat besar, mengharuskan Zaki mengeluarkan tenaga cukup banyak, untuk dapat mengimbangi pertarungan ikan. Di sisi yang berlawanan, tim Duraking tak mau ketinggalan. Setelah beres pasang jagar, saya langsung coba jigging. Sudah lama, sudah penceritakan keren banget. Sudah lama, umpan dari tim disambar menggunakan. Perlawanan ikan yang begitu gesit, membuat Hari Buwana perlu membalas kekuatan ikan. Begitu pula dengan Zaki dari tim Palangpang Engler, yang masih bergulat untuk menaklukkan ikan. Berikut perolehan sementara kedua tim. Tim Palangpang Engler mendapatkan buah ekor ikan target, sedangkan tim Duraking masih belum mendapatkan ikan target. Apakah tim Duraking berhasil melompati keunggulan tim Palangpang Engler, atau tim Palangpang Engler yang akan meninggalkan tim Duraking jauh di depan? Kedua tim masih mengimbangi perlawanan ikan. Sepertinya masing-masing tim mendapatkan perlawanan ikan yang cukup kuat. Hari Buwana mempersebut kesempatan ikan untuk melawan dengan terus menggulung ril. Nampaknya ia tetap mengalami kesulitan dengan tarikan ikan. Melihat dari perlawanan ikan, apakah ini ikan target? Serupa namun tak sama. Bobot dan tarikan ikan yang cukup besar haruskan Zaki berusaha mempertahankan ritme perlawanan ikan agar Kyle tidak terlepas. Bersambungan ikan Bersambungan ikan Hampir dua menit saya berbentuk. Dalam proses ikan naik ke atas tiba-tiba benang saya ngebelit dengan benang yang orang lain. Lidur ya? Lidur ya? Lidur ya? Lepas saja. Ya kejadian menyebabkan terjadi ikannya lepas. Mungkin karena ketika Ray mencoba membetulkan posisi benang yang terbelit itu, tegangan benang saya hilang. Sehingga ikan mungkin lebih bisa melepaskan diri ketika kita gak bisa jaga line tensionnya itu. Udah baik lama-lama, cuman tadi sempat nyangkut sama yang belakang, sempat lost tension, akhirnya ikan gak ada. Ketika Hari Buwana gagal mendapatkan ikan, peruntungan berbeda 180 derajat di alami oleh Zaki yang masih bertarung dengan ikan. Apakah ini ikan target yang lebih besar dan jauh mengungguli tim lawan? Dari posisi kapal tengah, udah muter sampai ke belakang, balik lagi ke pinggir. Terus ikan gak mau nyerah, masih lari, udah setengah perjalanan masih lari juga. Udah lari di kedalaman 200, masih belum mau nyerah ikannya. Luar biasa sekali, luar biasa sekali. Pembangunan belakang berbatasan. Pak jari-pak jari yang berbatasan. Ketika jari-jari yang berbatasan, jangan lupa miripan kawasan. Bisa, kita terlihatkan. Ketika kuda-kaudah, kita semua akan memiliki jari yang matanya. Lai-kaudah berbatasan. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.